Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama saya ya Kali ini kita akan membahas Sinopsis Samudera Cinta Yang akan tayang pada malam ini 26 Januari 2021 Intro Namun sebelum ini lanjut Silahkan bagi kalian yang baru saja bergabung Klik tombol subscribe terlebih dahulu ya guys Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Dengan informasi terbaru dari channel ini Intro Nah sebelumnya kita membahas Ulasan Sinetro semalam ya guys Nah disini terlihat Intan dan Alan Yang baru saja diantarkan oleh Dokter Raka Disini Intan pun mengucapkan Banyak terima kasih terhadap Dokter Raka Nah kemudian setelah itu Dokter Raka pun pamit pulang Alan dan Intan masuk ke rumahnya Disini setelah Intan menyuruh Alan untuk Berganti baju Tiba-tiba HP Intan berbunyi Dan ternyata Intan mendapat telpon dari Bantan suaminya Yanni Ariel Disini Ariel meminta Ingin bertemu dengan Intan nih guys Intan pun langsung Berangkat dan Menemui Ariel Di taman dekat rumahnya Intan Kemudian Ariel pun Mengutarakan niatnya Ingin bertemu Intan Disini Ariel pun Mengungkapkan Jika ia memutuskan Untuk move on Dari Intan Dan Ariel pun Menyebutkan Jika ia akan Menjalin hubungan serius Dengan seseorang Nah disini Intan pun Terlihat sangat Sedih banget ya guys Karena Ariel sudah Move on dari dirinya Kemudian Ariel pun Memperkenalkan Sosok wanita tersebut Dan ternyata Sosok wanita tersebut Adalah Vina Ya Vina Mantan istri Aliril Dulu sebelum Menjalin hubungan Bersama Intan Kemudian Ariel pun Meminta izin Terhadap Intan Karena Ariel Ingin mengenalkan Vina Kepada Alan Intan pun Mengizinkan Dan Intan pun Terlihat Sangat sedih Banget tuh guys Kasian banget ya Intan Nah tanpa Banyak Basa-basi Si Ariel pun Langsung Mengenalkan Vina Kepada Alan Disini Vina terlihat Sangat sedih Karena Vina Mengingat Anaknya Yang telah Meninggal Yanni Arsan Kemudian Vina pun Memeluk Alan Nah disini Vina pun Merasa Sangat Yang Di Pelukan Alan Wah guys Wah guys Kayaknya Vina Bakal Berbuat Sesuatu Terhadap Intan Nah Kayaknya Vina Bakal Ngejauhin Intan Dari Alan Soalnya Alan Mirip Banget Sama Anaknya Vina Yang udah Meninggal Nah Di episode Samura Cinta Nanti Malam Sepertinya Bakal Ada Kejutan nih guys Pasalnya Disini Terlihat Sam Dan Cinta Merasa Sangat Heran Kenapa Kaila Memiliki Kemiripan Dengan Mentari Nah Disini Cinta Menceritakan Tentang Panggilan Boneka Milik Kaila Dan Milik Mentari Disini Kaila Pun Menyebutkan Jika Bonekanya Itu Bernama Esmeralda Dan Ferguso Nah Samura Pun Merasa Heran Kenapa Kaila Bisa Mengetahui Panggilan Boneka Tersebut Begitu Pula Dengan Cinta Sepertinya Samura Dan Cinta Bakal Menyelidiki Asal Lusut Kaila Apalagi Cinta Sudah Tahu Jika Nora Bekerja Bersama Padamar Wah Kayaknya Ceritanya Makin Seru Aja Ini Guys Maka Dari Itu Jangan Lupa Untuk Saksikan Terus Samura Cinta Ya Guys Dan Cukup Sekian Dulu Ya Guys Berita Kali Ini Wassalamualaikum War Wb Wb Tahu Terima kasih Terima kasih.